Intro Halo anak-anak, Selamat pagi, Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online, Dengan saya, Lossu Mega dan Lossu Mimi, Nah anak-anak, Sekarang kita mulai ya Sekolah Minggu kita, Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, Yuk anak-anak, Kita mau berdoa dulu, Kita mau lipat tangan kita, Kita mau tutup mata kita, Dengan sikap hormat, Kita mau berdoa kepada Tuhan, Selamat pagi Tuhan Yesus, Terima kasih, Tuhan sudah menjagai kami sepanjang minggu ini, Hari ini, Kami mau memulai ibadah online kami, Kiranya Tuhan Yesus, Memberkati ibadah ini, Dari awal hingga akhirnya, Dan kiranya anak-anak, Boleh terberkati dengan ibadah online ini, Terima kasih Tuhan Yesus, Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Amin, Nah anak-anak, Allah sudah menciptakan seluruh dunia, Dan segala isinya, Yalah sehingga, Untuk siapa? Untuk kemuliaannya, Nah ayo anak-anak, Sekarang kita mau menyanyikan, Lagu Allah menciptakan dunia, Dan juga menciptakan saya, Untuk kemuliaannya, Alam menciptakan dunia, Untuk kemuliaannya, M-U-L-I-A, 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 Untuk kemuliaannya, Allah menciptakan saya, Untuk kemuliaannya, Mengenai dia, Mengenai dia, Mengenai dia, Untuk kemuliaannya, Allah menciptakan saya, Untuk kemuliaannya, Mengasihinya, 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 Untuk kemuliaannya, Allah menciptakan saya, Untuk kemuliaannya, Mengenai dia, Mengenai dia, Mengenai dia, Untuk kemuliaannya, Allah menciptakan saya, Untuk kemuliaannya, Mengenai dia, Mengenai dia, Mengenai dia, Mengenai dia, Untuk kemuliaannya, Nah anak-anak masih semangat memuji Tuhan, Sekarang kita mau menyanyikan, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Kita harus semangat terus menayani Tuhan, Dan mencari jiwa-jiwa yang hilang, Ayo ikutilah, Gayanya lasu ya, Jangan lelah, Bekerja di ladangnya Tuhan, Rauh kudus yang beri kekuatan, Yang mengajak, Dan menopang, Tidak ada lelah, Bekerja bersamamu Tuhan, Yang selalu mencukupkan, Akan segalanya, Ratakan tanah berkelombang, Timbunlah tanah yang berlubah, Menjadi siap dibangun, Di atas dasar iman, Ratakan tanah berkelombang, Timbunlah tanah yang berlubah, Menjadi siap dibangun, Menjadi siap dimangun, Di atas dasar iman, Jangan lelah, Bekerja di ladangnya Tuhan, Rauh kudus yang beri kekuatan, Yang mengajak, Yang mengajak, Dan menopang, Tidak ada lelah, Bekerja bersamamu Tuhan, Yang selalu mencukupkan, Akan segalanya, Ratakan tanah berkelombang, Timbunlah tanah yang berlubah, Menjadi siap dibangun, Di atas dasar iman, Ratakan tanah berkelombang, Timbunlah tanah yang berlubah, Menjadi siap dibangun, Di atas dasar iman, Menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun, Di atas dasar iman, Anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan, Walaupun secara online kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Anak-anak bisa scan, Kuris dibawah ini, Atau transfer ke rekening gereja, Nah untuk jumlah nominal terakhir, Yang akan anak-anak persembahkan, Anak-anak bisa menggantinya dengan angka 1, Loh Su, Kita ini selalu ajak khawatir ya Loh Su ya, Padahal Loh Su tahu enggak, Tuhan itu selalu memelihara kita semua, Bahkan burung-burung di udara dia pelihara, Bunga-bunga yang dipadang, Enggak ada yang nanam, Itu tetap dia hiasi, Wow hebat sekali ya Tuhan kita, Ayo kita naikkan pujian, Jangan kamu khawatir, Jangan kamu khawatir, Burung di udara dia pelihara, Jangan kamu khawatir, Bunga yang dipadang dia hiasi, Jangan kamu khawatir, Jangan kamu khawatir, Apa yang kau makan minum pakai, Jangan kamu khawatir, Bapak di surga memelihara, Jangan kamu khawatir, Jangan kamu khawatir, Jangan kamu khawatir, Burung di udara dia pelihara, Jangan kamu khawatir, Bunga yang dipadang dia hiasi, Jangan kamu khawatir, Jangan kamu khawatir, Apa yang kau makan minum pakai, Jangan kamu khawatir, Bapak di surga memelihara, Aku tidak khawatir, Burung di udara dia pelihara, Aku tidak khawatir, Bunga yang dipadang dia hiasi, Jangan kamu khawatir, Aku tidak khawatir, Apa yang kau makan minum pakai, Aku tidak khawatir, Bapak di surga memelihara, Aku tidak khawatir, Aku tidak khawatir, Burung di udara dia pelihara, Aku tidak khawatir, Bunga yang dipadang dia hiasi, Haleluya, Aku tidak khawatir, Apa yang kau makan minum pakai, Aku tidak khawatir, Aku tidak khawatir, Bapak di surga memelihara, Aku tidak khawatir, Kita berdoa, Tuhan, Terima kasih Tuhan, Atas kesempatan, Yang kau berikan kepada kami, Untuk memberikan persembahan, Terima kasih Tuhan, Atas berkat yang kau berikan kepada kami, Kepada keluarga kami, Pakai Tuhan persembahan ini, Untuk memperluas kerajaanmu, Terima kasih Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin, Anak-anak, Sekarang waktunya kita mendengarkan, Firman Tuhan, Tuhan Yesus itu, Sudah selalu melindungi kita, Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama kita, Sudah selayaknya lah, Kita ini menjadi pengikut Justus yang setia, Setu sekali, Kita naikkan pujian mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, Ku tak ingkar, Ku tak ingkar. Walau sendiri... Ku ikut Yesus... Walau sendiri ku ikut Yesus... Walau sendiri ku ikut Yesus... Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back No turning back, no turning back Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kita ketemu lagi pada ibadah online. Lalu saya harap kalian sehat-sehat semua di rumah dan bisa mempersiapkan hati kalian, pikiran kalian, sekenap tenaga kalian untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapak di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu, karena pemeliharaanmu, sehingga kami dalam keadaan sehat semuanya, Lohse Yudi di sini dan juga anak-anak di rumah, kiranya mereka juga dengan sungguh hati dapat mempersiapkan hati, pikirannya, kekuatannya, terbuka untuk firmanmu dan dapat mendengarkan dengan baik dan mengertinya. Tolong kami Tuhan, kiranya sekolah minggu ini, pembacaan firmanmu dapat berjalan dengan baik dan anak-anak dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kalian tentunya ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh Musa, mereka menyeberangi Laut Merah dan mereka juga berjalan di Padanggurun sampai tiba di gunung, di padang gunung Sinai. Ketika mereka berjalan dari Mesir sampai ke depan padang gunung Sinai, mereka disertai Tuhan. Dan ketika mereka sampai di depan gunung Sinai, apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka? Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel? Kalian ingat? Ayo coba kita buka Perintah Tuhan yang ada di keluaran 25 ayat yang ke-8. Siap? Alkitab kalian? Langsung bawa loh ya. Ayo kita buka ya. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Langsung buka untuk kalian ya. Langsung baca ini ya. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah inilah perintah Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka sampai ke padang gunung Sinai. Mereka harus membuat kemah suci untuk apa? Membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah ketika mungkin minggu yang lalu Loso sudah memberikan cerita tentang pembuatan persiapan bagaimana mereka harus mempersiapkan perabot-perabotnya bagaimana mereka harus mempersiapkan tendanya Loso sudah gambar kira-kira supaya kalian nanti akan ingat pelajarannya minggu lalu firman Tuhan yang disampaikan oleh Loso sehingga kalian bisa mengikuti kelanjutan dari firman Tuhan hari ini. Minggu yang lalu sehingga Loso ketika bangsa Israel itu sampai di padang gunung seperti ini mereka disuruh mempersiapkan bagaimana harus membuat kemah suci. mereka harus mempersiapkan tenda-tendanya mereka juga harus membuat kandil mereka juga membuat tabut perjanjian dan juga membuat mesbah ukupan atau mesbah dupa lalu juga membuat meja sajian. Semua ini dipersiapkan oleh bangsa Israel lalu ketika perabotan-perabotan itu sudah selesai kira-kira perintah Tuhan selanjutnya apa ya yang harus dilakukan oleh bangsa Israel perintah Tuhan kepada Musa ketika perabotan-perabotan yang lalu sudah selesai apa kira-kira perabotan yang akan dilanjutkan yang diperintahkan oleh Tuhan ayo coba kita buka keluaran 38 ayat 1 sampai 7 ya ini perabotan yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat lagi untuk memperlengkapi rencana Tuhan membangun kemah suci ya Allah soh bacain untuk kalian ya keluaran 38 ayat 1 sampai 7 ya membuat mesbah korban bakaran dibuatnya lah mesbah korban bakaran itu dari kayu penaga 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya dibuatnya lah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya tanduk-tanduk itu dibuat seiras dengan mesbah itu dan disalutnya dengan tembaga ayat yang ketiga dibuatnya lah segala perkakas mesbah itu yakni kuali-kuali sodok-sodok bokor-bokor penyiraman garpu-garpu dan perbaraan-perbaraan semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga dibuatnya lah untuk mesbah itu kisi-kisi yakni jala-jala tembaga di bawah jalur mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya dituangnya lah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu yakni tempat masuk memasukkan kayu pengusung dibuatnya lah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga dan dimasukkannya lah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mesbah itu supaya dengan itu mesbah dapat diangkut mesbah itu dibuatnya berongga dan dari papan kalau loso mau gambarkan sekat kepada kalian supaya kalian bisa mungkin ada gambarnya tentang mesbah bakaran yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat itu seperti ini tadi diperintahkan untuk membuat mesbah bakaran ukurannya ini 5 hasta kali 5 hasta keempat sudutnya ada tanduk-tanduk bahannya dari kayu penaga dan disalut dengan tembaga mesbah korban bakaran 5 hasta kali 5 hasta tingginya 3 hasta dibuatnya lah gelang-gelang untuk memasukkan kayu pengusung supaya kalau bangsa Israel pindah dipimpin Tuhan untuk melakukan perjalanan ini gampang dan tidak menyentuh mesbah bakaran ini tadi lalu dibuatnya lah kisi-kisinya ini untuk tempat pembakaran hewan korban nah seperti ini kira-kira ya mesbah korban bakaran kalian bisa lihat di foto yang mungkin bisa kalian lihat supaya lebih jelas lagi lalu setelah mesbah korban bakaran ini perabot apalagi yang diperintahkan Tuhan untuk melengkapi kemah sucinya kita baca juga di keluaran 30 ayat 17 sampai 17 sampai 18 keluaran 30 17 dan 18 saya ketemu kalian mengenai bejana pembasuan berfirmanlah Tuhan kepada Musa haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mesbah dan kau taruhlah air ke dalamnya nah ini perabot yang harus dibuat Musa dan bangsa Israel yaitu bejana pembasuan ini tadi mesbah bakaran sekarang mereka disuruh buat bejana pembasuan kira-kira kalau kalau gambar ini seperti ini ini hanya supaya kalian bisa membayangkan kira-kira apa ya bejana pembasuan itu seperti apa bentuknya kira-kira dan diisi dengan air ini bejana pembasuan demikianlah bangsa Israel memperlengkapi perabot-perabot yang sudah diperintahkan Tuhan untuk kemah suci yang akan dibangun dari pertama tenda-tenda kandel tabut perjanjian meja dupa meja roti terus meja persembahan ini meja roti terus mesbah bakaran dan bejana pembasuan kira-kira bagaimana perasaan bangsa Israel setelah dia bisa menyelesaikan pekerjaan ini dan bagaimana bangsa Israel bekerjanya apakah sudah sesuai dengan perintah Tuhan apakah sudah sesuai dengan yang diminta Tuhan ayo kita coba buka lagi kita mau tahu bagaimana bangsa Israel ini dengan taat menyelesaikan segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk menyelesaikan segala perabot yang diinginkan Tuhan untuk kemah suci ayo kalian buka lagi ya keluaran 39 ayat 42 sampai 43 keluaran 39 keluaran 39 42 dan 43 nah ini apa yang dikatakan firman Tuhan tentang bagaimana bangsa Israel menyelesaikan pekerjaannya 42 tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan demikianlah mereka melakukannya lalu Musa memberkati mereka nah anak-anak ketika bangsa Israel menyertai ketika Tuhan menyertai bangsa Israel dan ketika bangsa Israel mengerti bagaimana kehendak Tuhan dan dia patut dia taat untuk menyelesaikannya Musa memberkati bangsa Israel ketika perabot-perabot ini sudah selesai dibuat semuanya tentunya Tuhan juga ingin meletakkan dimana ya perabot-perabot ini nantinya akan ditaruh seperti kalian punya meja seperti kalian punya korsi di rumah atau lemari atau apapun perkakas yang ada di rumah kalian tentunya akan diatur sedemikian rupa supaya juga memenuhi fungsi-fungsi yang ada di rumah orang tua kalian mungkin mengaturnya sedemikian rupa sehingga bagus cocok dan bisa digunakan dengan baik demikian juga dengan Tuhan kira-kira seperti apa yang Tuhan inginkan untuk Musa lakukan untuk ditaruh di tempat kemah suci nanti saya akan gambarkan kalian kira-kira denah yang akan membuat kalian mengerti bagaimana penempatan dari perabotan-perabotan ini denahnya kalau kalian denah itu kalau kalian lihat dari atas dan gak ada atapnya dan bisa dilihat dalamnya itu kemah suci itu ukurannya ini kira-kira kemah suci 50 hasta x 100 hasta dinahnya ini ini arah timur dan disini langsung dari saja ditempatkan pintu masuknya masuknya langsung dari saja ya ini pagar tenda luarnya lalu ada kemah pertemuan yang ukurannya 10 hasta x 20 hasta lalu ada pembagian daripada kemah suci itu yang dipisahkan dengan tirai ruang maha kudus disini ada ruang kudus disini ada pelataran nah penempatannya ini arah timur barat timur barat utara selatan ya mulai dari pintu masuk ketika masuk mesbah bakaran tadi disebutin ditempatkan ketika pintu masuk sebelum masuk ke kemah kemah pertemuan ini kemah pertemuan ini ditempatin mesbah bakaran ini pintu masuknya disini lalu bejana pembasuan sebelum masuk ke kemah suci ini kemah pertemuan ada bejana pembasuan setelah itu di dalam ruangan kudus ini ditempatkan meja roti sebelah utara dan kandil sebelah selatan lalu meja dupa itu ada di sini meja dupa lalu di dalam ruangan maha kudus ada tabut perjanjian nah seperti ini penempatan daripada perabot-perabot yang sudah dibuat oleh bangsa Israel untuk ditempatkan di dalam kemah suci dan di dalam kemah pertemuan ini sebegedenahnya kalau kira-kira loso juga mau gambarin kalian yang tiga dimensi loso sudah siapin gambar ketika bangsa Israel itu sampai di depan gunung sinai dan padang gunung sinai ini mereka berkemah di tempat dimana sudah ditunjukkan Tuhan untuk mendirikan kemah suci di tengah perkemaan bangsa Israel pintu masuk menghadap ke timur timurnya ini anggap aja kita kita lihat perspektifnya kalau kita mau lihat bagaimana sih penempatannya itu dimana sih posisinya bangsa Israel berkemah di keempat sisi daripada kemah suci ini tadi kita masuk dari pintu timur ini pintu timur ini dari kain kermisi dan kain ungu lalu di depan pintu masuk seperti yang disebutin di dalam Alkitab tadi ada bejana oh sorry ada mesbah bakaran mesbah bakaran nah mesbah bakaran ini ini fungsinya untuk apa sih untuk membakar korban bakaran sebagai penebus dosa umat Israel supaya mereka terhapus dosa dosanya dan bisa bersekutu lagi dengan Tuhan lalu setelah ini masuk pintu masuk disini kalau dibuka ada setelah mesbah bakaran ini mesbah bakaran ada bejana pembasuan seperti ini bejana pembasuan bejana pembasuan ini posisinya diantara kemah pertemuan dan mesbah bakaran kalau gambar kira-kira kemah pertemuannya ada disini disini dia fungsinya apa sih bejana pembasuan bejana pembasuan ini berfungsi sebagai tempat untuk mencuci tangan dan mencuci kaki dari Harun dan anak-anaknya sebelum dia masuk ke kemah pertemuan dia supaya bersih karena apa ketika orang mau bertemu dengan Tuhan karena Tuhan adalah kudus orang Harun dan anak-anaknya sebagai pemimpin iman sebagai pemimpin bangsa Israel dalam melayani Tuhan di kemah pertemuan kemah suci ini mereka juga harus bersih juga harus menguduskan dirinya sebelum bertemu dengan Tuhan akibatnya apa kalau tidak kudus dia dihukum mati oleh Tuhan bejana pembasuan untuk membasuh kaki dan tangan sebelum masuk ke kemah pertemuan ini lalu kemah pertemuan ini ada di belakang bejana pembasuan ini lalu kalau buka kira-kira kalau lalu buka tempatnya ini kalau kemah pertemuan seperti ini kalau lalu buka atapnya posisinya seperti ini apa perabot-perabot yang lain di dalam kemah pertemuan ini ini ada pertama sebelum masuk ada tirei pemisah antar ruang maha kudus dan ini ruang maha kudus ruang kudus posisinya ini meja roti ini kandil itu kan disini meja roti di sisi utara lalu kandil ada disini lalu mezbah dupa sebelum masuk ke ruang maha kudus disini juga ada tirai dari kermisi ungu muda dan ungu tua baru mereka bisa masuk ke ruang maha kudus dan di dalam ruang maha kudus inilah ada ditempatkan mezbah oh sorry ditempatkan tabut perjanjian kalian ingat tabut perjanjian isinya apa tongkat harun mana dan batu loh batu hukum tawrat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel disini ada tabut perjanjian disini ada mezbah dupa disini ada kandil disini ada meja roti nah seperti inilah kira-kira penempatan daripada perabot-perabot yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa Israel setelah selesai semuanya bangsa Israel ini menunggu kira-kira apa lagi yang Tuhan lakukan setelah mereka selesai mendirikan kemah suci dia mendirikan kemah pertemuan dia sudah meletakkan perabot-perabot ini kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan mereka pada menunggu berdiri di depan kemahnya masing-masing untuk melihat apakah yang akan dikerjakan Tuhan apakah yang akan dilakukan Tuhan ketika mereka selesai ketika mereka taat kepada Tuhan ketika mereka bekerja sesuai dengan perintah Tuhan kira-kira apa ya ayo kita coba kita buka lagi di Alkitab kita di keluaran 40 keluaran 40 ayat yang ke 34 sampai ke 38 keluaran 40 keluaran 40 34 dan sampai 38 ya ini ya sudah siap kalian kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci 34 lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hingga di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci apabila awan itu naik dari atas kemah suci berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah tetapi jika awan itu tidak naik maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di tengah di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah apa yang terjadi apa yang dilakukan Tuhan Tuhan hadir kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci lo sebahain ya yang ke 37 ini ya lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci waduh ini suatu penglihatan yang luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel tentunya juga kehidupan kita kalau kita bisa melihat kemuliaan Tuhan seperti yang disaksikan oleh bangsa Israel Tuhan menunjukkan memanifestasikan kehadirannya kepada bangsa Israel di dalam awan yang ada di atas kemah pertemuan ini dan kemuliaan Tuhan menyelimuti kemah suci waduh ini kalian bisa bayangin betapa hebatnya betapa dasyatnya penglihatan yang mereka lihat pada saat itu ketika kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka ini berarti apa Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel Tuhan menyertai bangsa Israel kalian ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ketika dia menyebrangi laut merah ketika bangsa Mesir mau mengejar bangsa Israel awan tiang awan dan tiang api menjaga mereka ketika siang hari tiang awan juga menjaga mereka dan tiang api pada malam hari juga menjaga mereka bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dengan manifestasi penampakan Tuhan di dalam tiang api dan tiang awan kalau kita sekarang bagaimana anak-anak apakah kita juga bisa tahu dan sadar akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita bangsa Israel tahu ketika dia melihat kemuliaan Tuhan apa yang dilakukan dia menyembah Tuhan lalu kalau kita sekarang apakah kita juga sadar akan kehadiran Tuhan bagaimana kita juga bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan sadar akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kalian dan yang percaya kepada Tuhan Yesus kalian bisa tahu bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kalian kita diberikan kesadaran oleh roh kudus akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga apa kehidupan kalian yang percaya oleh karena roh kudus percaya kepada Tuhan Yesus dituntun oleh roh kudus untuk mengikuti dan untuk taat kepada firman Allah inilah kira-kira inilah yang terjadi kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kepada keselamatan yang dijamin oleh Allah di dalam Tuhan Yesus roh kudus yang seperti kalian ingat ketika kita dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan ingat sering kalian menulis ini penggambar ini ini perjalanan orang selama hidupnya dipimpin oleh roh kudus di dalam penghubusan dia akan taat kepada firman Tuhan ketika roh kudus di dalam hidup mereka menyentuh hati mereka dia akan sadar akan kehadiran Tuhan dia akan sadar akan pimpinan Tuhan setiap hari di dalam proses penghubusan ini dia taat kepada firman Tuhan dia taat kepada Tuhan Yesus dia akan rajin berdoa dia akan selalu melakukan segala firman Tuhan kalian ingat apa yang harus kalian lakukan sesuai dengan firman Tuhan melakukan perintah Allah langsung seringkali ingatin kalian melakukan firman Tuhan 10 perintah Allah hormatilah ayah ibumu apakah kalian sudah menghormati ibu bapak kalian bapak ibu kalian apakah kalian sudah membantu orang tua apakah kalian sudah rajin belajar apakah kalian juga sudah rajin berdoa karena kesadaran yang dipimpin oleh roh kudus akan membuat kalian tahu bahwa begitu besarnya begitu murahnya begitu perhatiannya Allah kepada kehidupan kalian kepada Loso kepada semua yang percaya kepadanya sehingga dengan kesadaran itu kalian bisa berdoa mengucap syukur Tuhan terima kasih engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami hari ini terima kasih sudah sepanjang hari ini ketika kalian berdoa malam hari sudah menjaga kami memberikan kesehatan kepada kami memberikan orang tua kami yang sehat semuanya keluarga kami teman-teman kami terima kasih Tuhan kalian sudah lakukan ucapan terima kasih ketika berdoa di malam hari ingat percaya kepada Tuhan Yesus akan memberikan kesadaran akan memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah terpisah karena inilah jaminan ingat firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang ke-6 tidak ada jalan kepada Bapak kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus bukan akulah jalan kebenaran dan hidup bukan Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran sehingga orang yang percaya kepadanya dia bisa kembali kepada Bapak inilah firman Tuhan yang kalian harus ingat dan juga kalian ingat di Yohanes 1 ayat 14 bagaimana seperti Musa dan bangsa Israel tahu kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya di dalam kemuliaan Tuhan yang memenuhi kemah susi ini Yohanes 1 ayat 14 juga mengingatkan kalian bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sadar bahwa Tuhan Yesus roh kudu juga hadir firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran ingat firman Tuhan itu lo saya harap firman Tuhan ini cerita dari minggu yang lalu juga tentang kemah pertemuan ini dan sampai sekarang ini mengingatkan kita bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel kita juga hari ini yang sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat yang percaya lalu kesimpulannya apa ya sebelum lo selesai cerita hari ini kesimpulan kira-kira apa ya ketika taat tadi bangsa Israel ketika dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan ternyata setelah selesai eh Allah hadir kalau saya mau berikan kesimpulan untuk kalian bahwa Allah hadir tulisannya losok kelihatan ya hadir di tengah tengah orang yang yang percaya kepada Tuhan Yesus losok tulis seperti ini bisa dibaca ya ini ya nah kesimpulan hari ini seperti ini anak-anak Allah hadir di tengah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kepercayaan kalian harus dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus Allah dan Roh Kudus juga hadir di tengah-tengah kalian oke anak-anak hari ini cerita losos seperti ini Allah hadir di tengah-tengah orang percaya yang Allah hadir di tengah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya sebelum mengakhiri kita ada ayat hafalan yang losos sebutin tadi Yohanes loso tulis disini ya Yohanes 1 ayat 14 loso hafal untuk kalian sekali lagi ya loso tadi sudah hafal Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran kalian bisa menghafal sekali lagi untuk kalian ya Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran ya nanti setelah doa penutup kalian bisa juga melihat lagi ada video tentang kemah suci ya jangan tinggalkan dulu sampai sebelum video kemah suci selesai ya kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini ya Tuhan Bapak di dalam kerajaan surga terima kasih untuk firman mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan tolong kami supaya kami sadar karena pimpinan roh kudusmu akan menuntun kami supaya kami selalu taat kepadamu supaya kami selalu ingat akan kasih karuniamu keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus juru selamat kami kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tanganmu engkau memberikan kesehatan kepada kami supaya kami minggu depan juga dapat hadir untuk sekolah minggu on set ataupun sekolah minggu online terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami kami berdoa dan mengucap syukur amin anak-anak demikian cerita sekolah minggu Tuhan memberkati kalian dadah sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah anak-anak sekolah minggu online kita sudah selesai sampai ketemu minggu depan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati